Warga kecamatan Sukaresik yang menjadi korban gempa disertai tsunami di kota Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, kini sudah berada di kampung halamannya Tasik Malaya. Mereka pulang bersama anak dan keluarganya untuk menenangkan diri dan menghilangkan trauma pasca gempa. Kini unsur muspika kecamatan Sukaresik tengah berkoordinasi dengan lintas sektor untuk menyelamatkan nasib pendidikan anak-anak yang menjadi korban gempa. Pendidikan anak-anak korban gempa tidak boleh terputus sehingga haknya untuk mengenyam pendidikan bisa diberikan. Barangkali insya Allah nanti saya akan dikoordinasikan dengan UPTD Pendidikan apapun mungkin bentuknya kalaupun memang secara administrasi kita mungkin agak susah juga ya secara bersih tapi paling tidak kalau mereka mau diikut pelajar mungkin saya nanti akan mengikutkan sementara titip-titip saja ikut dalam pendidikan. Barangkali nanti kita data berapa anak yang memang sesuai dengan tingkatan sekolahnya gitu. Barangkali nanti suruh mendata saja nanti kita kerjasama dengan UPTD dan yang lainnya diikutkan saja lah. Asep menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan UPTD Pendidikan guna memberikan kemudahan dalam akses belajar mengingat untuk mengurus administrasi surat pindah atau lainnya memakan waktu lama dan mungkin sudah hilang.